Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Iya teman-teman sekarang kita ada di hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Masih di IceBSD City dalam acara Gias Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022 Nah disini kita akan mereview satu unit terbaru ya dengan menggunakan bodi Jetboost 5MHD single glass Tapi sebelum kita lihat unitnya kita lihat dulu ya teman-teman Ada bis apa aja serta mini bis apa aja buatan Karoseri Adiputro di acara Gias tahun 2024 ini Kita recall lagi ya kita ingat-ingat kembali ada produk apa aja Ini kita mulai dari yang di tengah disini teman-teman Ini ada Jetboost 5 Jumbo Jadi Jetboost 5 Jumbo ini adalah varian mini bis buatan Karoseri Adiputro ya Empat roda Nah yang ini dengan menggunakan sasis dari Mitsubishi Kebetulan hari ini juga akan ada acara handover ceremony dari unit yang ini Akan menjadi milik PO apa silahkan teman-teman nanti follow up ya dan ikutin terus konten-konten kami selanjutnya Nanti ketahuan nih akan jadi milik PO apa Kita next ke sebelah kiri saya Disini ada Jetboost 5MHD Dream Coach Ini double glass ya teman-teman dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4 Ini sudah di handover dan menjadi milik PO Berlian Jaya Wah luar biasa Ini sepertinya pertama kali ya hadir di Gias Karoseri Adiputro PO Berlian Jaya Kemudian ini Jetboost 5 SHD Single Glass dengan sasis Hino RM280 ABS Yang hari ini akan di handover ya teman-teman Jadi untuk milik PO apa silahkan teman-teman pantangin terus Nanti akan ketemu nih jawabannya Kemudian disini ada Jetboost 5SDD Super Double Decker Dengan sasis Kania K410CB Hari ini juga handovernya teman-teman akan menjadi milik PO apa ya Pantangin terus seperti biasa Kemudian disebelah sini Nah dari deretan unit dengan warna gold atau warna emas Ya yang 8 unit warna emas Ada satu yang warna marun Merah Ya warna merah sangat identik dengan PO Juragan 99 Karena unit ini sudah menjadi milik PO Juragan 99 Dengan menggunakan bodi Jetboost 5MD Alias medium bus dengan sasis Mercedes-Benz OF 917 Ini medium bus ya Tapi interiornya tuh waduh luar biasa Mewah Bahkan medium bus ini punya toilet Dan toiletnya ini special request ya Bisa untuk BAB teman-teman Buang air besar Iya teman-teman gak salah dengar ya Karena toiletnya ini ada yang namanya bioseptic tank Nah jadi bisa menguraikan kotoran ya Sehingga pengeluarannya itu akan jernih ya Seperti air ya Kemudian ada gas dan ya itu sudah ramah lingkungan semua teman-teman Inilah bukti nyata karuseri Adiputro Yang selalu sejalan dengan visi pemerintah Yaitu ramah lingkungan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sustainable Lebih berkelanjutan teman-teman Bukti nyata kemajuan transportasi Indonesia Kita lanjut teman-teman Di sini ada unit yang mendapat predikat pertama di Asia Iya bener banget teman-teman Jetbus 5 SDD Ya super double decker lagi Jadi totalnya ada 2 unit double decker Dari karuseri Adiputro di Gias tahun 2024 ini Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 pertama di Indonesia Bahkan di Asia ya Ini ciri khas banget dari sasis Mercedes-Benz Overhang depannya pendek ya teman-teman Sehingga wheelbase-nya lebih panjang Lebih muat banyak Nanti kita akan review Lebih detail lagi teman-teman Oke Kemudian kita lanjut Nah ini unit yang akan kita review Di video kali ini Cakep banget ya Jetbus 5 MHD single glass Yang kemarin ya Kemarin banget nih teman-teman Sudah di handover dari karuseri Adiputro Untuk PO Evi CNC Nah sebelum kita review lengkap Mulai dari bagian eksterior Sampai dengan bagian interiornya Kita lihat dulu masih ada 2 unit Bus pameran karuseri Adiputro Di sini teman-teman Ini ada salah satu PO yang luar biasa Menjadi langganan pameran ya teman-teman PO Pandawa 87 Dengan bodi Jetbus 5 MHD Dream Coach single glass Mercedes-Benz OH1626L Transmisi manual Euro 4 Dream Coach ya Slipper bus Luar biasa Langganan nih PO Pandawa 87 nih Dan yang terakhir Di sebelah sini Ini ada Jetbus 5 Big Benz Ini sudah di handover juga kemarin teman-teman Dan sudah sah menjadi PO Citra Kencana Luar biasa Nah itu tadi teman-teman 9 unit bus pameran Gias karuseri Adiputro di tahun ini Sekarang kita langsung aja review Unit PO Efisiensi Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Nah ini dia teman-teman Kita mulai review unitnya dari depan ya Jetbus 5 MHD single glass Ini spesial untuk acara Gias 2024 ya Jetbusnya ini memakai Aksara Jawa Hono Coroko ya Cuma disini saya pribadi Jujur gak bisa Bacanya Tapi sudah verifikasi ya teman-teman Ini adalah Tulisan Jetbus Dalam Aksara Jawa Tapi kalau misalnya Nanti teman-teman pesen unit Di karuseri Adiputro Gak akan pakai Aksara Jawa ya Ini spesial aja Oke Kemudian single glass Kaca depannya Hanya satu ya teman-teman Dengan konsep seperti ini Kita tentu akan mendapatkan pandangan yang lebih leluasa Untuk menikmati view ke arah depan ya Kemudian disini Sold out to PO Efisiensi Di bawahnya masih Clear ya Hanya ada warna gold dan logo dari Mercedes-Benz Karena bis ini memakai sasis Mercedes-Benz Dengan tipe OH1626L Transmisi Manual Euro 4L itu menandakan Suspensinya Ini menggunakan suspensi udara ya Kalau bahasa Jerman Kalau gak salah ya Luftederung Tapi mohon dikoreksi ya Siapa tau Saya salah dalam pengucapannya Kemudian Ini juga Sudah memakai teknologi ABS Alias Anti-lock braking system Jadi ketika kita naikin bis ini ya Ini sensasi kenyamanannya dapat Dan keamanannya itu benar-benar terjaga Secara dimensi Bis ini Panjangnya 12 meter teman-teman Kemudian untuk Lebarnya 2,5 meter Dan tingginya ini 3,75 meter Kita menekat Ke arah sini Ini pintu depannya dengan Model swing Dan begitu kita buka pintu depannya Langsung terlihat Wow Ada kursi yang spesial Di dalam interior bis ini Nanti kita akan lihat lebih detail Sebelumnya Kita berbicara tentang Detail design lagi nih teman-teman Khusus untuk Jetboost 5 Single glass series ya Semua yang single glass Di bagian depannya Kita bisa melihat detail design Rumah speaker ya Yang menyatu dengan Spion Nah ini detail design teman-teman Oke Kemudian dashboardnya Ini juga dibuat dengan detail juga ya Ada lapisan leather Kemudian ada jahitan-jahitan Warna putih Ada wood panel Dengan texture Atau finishing yang Ngedoff ya Tangganya Full LED Jadi benar-benar Mantap Dan safety Oke Kita tutup Pintu depannya Kemudian kita lihat Di sini ada logo dari Mercedes-Benz Velgnya pakai velg Aluminium Teman-teman Ini bukan buat Gaya-gayaan Walaupun sebenarnya Ini model baru Yang terlihat Sangat stylish ya Dia bolongannya kotak Seperti ini teman-teman Tapi Kita tekankan Ke fungsinya teman-teman Kenapa seperti itu Karena Seperti yang kita tahu ya Aluminium ini Memiliki Sifat Melepas panas Yang lebih baik Daripada Bahan velg aslinya Sehingga Untuk pengeremannya ini Akan lebih safety Dan karena bobotnya Yang lebih ringan Daripada Aslinya Jadi Velg aluminium ini Bisa diklaim Menghemat bahan bakar Memperpanjang umur Ban Ya Dan Lebih stabil Saat driver Mengemudikan Bisnya Oke Velg aluminium Kemudian di sini Ada tempat pengisian Bahan bakar Ya Ini ada bagasi Teman-teman Tapi karena ini Untuk pameran Jadi dikunci ya Teman-teman Pasti sudah hafal ya Bagasi Dari Semua unit Dengan Sasis Mercedes-Benz OH1626L Ini Tembus Alias Bagasi Spaceframe Yang tembus Dari ujung kiri Sampai ke ujung kanan Kenapa Bisa tembus Seperti itu Teman-teman Karena Sasisnya ini adalah Sasis modular Jadi Sasis modular Itu Awalnya Dia pendek ya Sebelum dijadikan Sebuah bus Kemudian Saat Akan dipasangkan Bodi Ini Sasisnya dipotong Ya Nah Ketika dipotong ini Teman-teman Ini kan ada ruang Ruang inilah Yang dijadikan Bagasi Makanya Bagasinya bisa tembus Dari ujung kiri Sampai ke ujung kanan Dan Karena ini Bodi MHD Jadi Ini letak Decknya Agak naik Ya Agak naik Sekitar 10 cm Ini Bisa untuk Penyimpanan Motor Jadi Bisa untuk Ngangkut motor Tanpa Perlu Dicopot Ban Ataupun Stangnya Wah Luar biasa ya Nah ini Kalau digunakan Sebagai bus Akap Ini bisa buat Bagasi yang luas Kemudian Kalau bus Pariwisata Teman-teman Nanti bisa Bawa oleh-oleh Sebanyak-banyaknya Ya Satu orang penumpang Bawa Satu koper Wah Bisa dimasukin semua Kedalam bis ini Tanpa Mempengaruhi Kestabilan Jadi Gak akan Limbung-limbung Gitu ya Teman-teman Kita geser Kesini Ini ciri khas Dari Jetbus 5M HD Series Ya Ada Bagasi Di atas Ban belakang Tapi Lagi-lagi Di kunci Karena ini Unit pameran Nah biasanya Yang disini Ini Untuk Bagasi Atau barang-barang Crew Ataupun driver Ya Kalau barang penumpang Di tengah tadi Kemudian disini Ban belakangnya Pake velg aluminium Juga Pake Dome Gitu ya Atau mungkin Apa kita bilangnya ya Dandang Gitu ya Ini keren banget sih Bisa buat Selfie-selfie Selfie Ataupun Wifi Wifi itu Berkompok Gitu ya Bisa Kemudian bagian belakangnya ini Pake Suspensi udara juga Teman-teman Tapi ini modelnya Nero ya Karena Untuk OH1626 Dia posisi Balonnya Atau suspensi udaranya Ini ada di bawah sasis Kalau Mungkin nanti beda sasis Seperti Hino RM Atau Suspensi udara Buatan karoseria Di Putro Ini Ini modelnya Wide Jadi dia ada Banana framenya Ya Di Luar sasis Letaknya Nah Berbicara tentang 1626 Ini spesial ya Karena Sebentar lagi Mercedes-Benz Akan meluncurkan Seri 1626 S Nah 1626 S ini Maksudnya adalah Memakai Suspensi lift spring Alias Perdaun Nah Apa Spesialnya Di karoseria Adiputro Nantinya Akan bisa dibuat Bodi SHD Super Height Decker Dengan Suspensi udara Dari karoseria Adiputro Jadi Bagasinya bisa lebih Banyak lagi Bisa lebih Tinggi lagi Dan Suspensi udara Buatan karoseria Adiputro Yang sudah teruji Kenyamanannya ya Dari jaman dulu Bahkan dari jaman Hino RG Pakai suspensi udara Kalau Mercy dari jaman Mercedes-Benz OH1525 Pakai suspensi udara Bahkan Saat jaman dulu ya Monokok Gak pakai sasis Dengan mesin dari Mercedes-Benz OM366LA Sudah pakai suspensi udara Juga Buatan karoseria Adiputro Wah Sudah teruji Kenyamanannya Oke Kita lanjut Disini Tadi Saya sempat Menyampaikan ya Bahwa Bis ini sudah mencapai Standar emisi Euro 4 Nah Bagaimana Sistemnya Disini Teman-teman Ini adalah Tanky AdBlue Jadi AdBlue ini Yang menyebabkan bis ini Bisa mencapai Standar emisi Euro 4 Apa sih AdBlue AdBlue ini adalah Cairan kimia Yang terdiri dari Urea dan Air purifikasi Nah AdBlue ini Bekerja dengan Sistem SCR Alias Selective Catalytic Reduction Jadi Dia disemprotkan CES Ke gas Pembuangan Atau hasil Dari pembakaran Mesinnya Ketika disemprotkan Hup Ureanya ini Akan berubah Menjadi Amonia Amonianya Inilah Yang menguraikan Kadar NOX Satu zat Yang berbahaya Bagi lingkungan Menjadi Nitrogen Dan air Makanya Bisa mencapai Standar emisi Euro 4 Berkat adanya AdBlue Oke Dan penggunaan AdBlue ini Juga Hemat ya Teman-teman Hanya 5% Dari pemakaian Solar Oke Mungkin Kalau Ganti bahan bakar Akan lebih Irip kali ya Nah Tapi Saya kurang tahu nih Apakah berpengaruh Ketika berbeda Bahan bakarnya Kemudian Kita lanjut Disini ada pintu belakang Dengan model Swing Dan modelnya Setengah ya Teman-teman Dan bisa kita lihat Ini langsung terhubung Ke ruang penumpang Di bagian belakang Oke Kita tutup lagi Di sebelah sini Area permesinannya Teman-teman Ini bagian belakang Dikunci ya Yes Untuk mesin Teman-teman mungkin Sudah hafal ya Mesinnya ini Menggunakan mesin Mercedes-Benz Dengan tipe OM906LA Euro 4 Nah Yang terakhir Mungkin Kita akan lihat Disini ya Pintu darurat Wajib ada Di bis-bis Kekinian Gimana teman-teman Kita udah puas banget Nge-review bagian Eksteriornya Ya Secara garis besar Belum ada Perubahan Atau upgrade Dari tahun lalu Karena Kita belum ada Satu tahun ya Teman-teman Untuk merilis Jetbus 5 series Nah Nah Ini Karena Belum ada Satu tahun Masih terlalu cepat ya Teman-teman Jadi Kita akan menunggu Ya Menunggu feedback-feedback Selanjutnya Dan Ketika PO nanti Sudah Balik modal Siap-siap Untuk The next Generation Oke Kita langsung masuk aja Ke review Interiornya Let's go Nah Ini dia Teman-teman Kita langsung Disambut dengan Nuansa Kemewahan ya Dari Warna Warm Wipe Seperti kita tahu Karoseria Adiputro Adalah Pionir Nuansa Warna Warm Wipe Di interior Bus-bus Kekinian ya Dan tentu saja Fasilitas Di dalam bis ini Juga lengkap Banget ya Teman-teman Kita mulai dari Fasilitas Keamanan Karena keamanan Yang paling utama Jadi Di samping Bangku driver Disini akan ada APAR Teman-teman pasti tahu ya Kepanjangan dari APAR Iya bener banget Teman-teman Alat pemadam Api ringan Kemudian di bagian atas Ada jendela darurat Di bagian depan Dan di bagian belakang Kemudian teman-teman Bisa menemukan Palu darurat Pemecah kaca Yang terletak Di antara Dua kaca samping Dan Untuk fasilitas Hiburannya juga Udah lengkap banget Teman-teman Nggak perlu khawatir Kita mulai dari sini Ini ada TV Yang ukurannya Gede banget ya Teman-teman Wah Walaupun ukurannya Gede banget Besar banget Dengan ukuran 43 inci Tapi teman-teman Lihat ya Proporsinya Teman-teman bisa Tetap melihat Ke arah depan Melalui kaca Single glass ini Ini TV Bukan sembarang TV Sudah terintegrasi Dengan Android Jadi teman-teman Di sini bisa Menikmati Hiburan YouTube Netflix Karokean Bahkan bisa Dihubungkan Ke HP teman-teman Melalui Android Head Unit Yang ada Di bagian Dashboardnya Kemudian kita Akan tutup Tutupnya juga Sangat mudah Ya teman-teman Seperti ini Langsung tertutup Dengan rapat Kemudian Ini Wow Kursi Cangkang Sebenarnya bukan Kursi cangkang ya Nyebutnya kita Sebut sebagai Kapten seat Buatan Aldila Spesial ya Ada 4 kursi Di sini Dengan konfigurasi Satu di kiri Dan satu di kanan Ini enak banget Ya teman-teman Bisa lihat Wah Seperti ada Di Bisnis kelas Pesawat Ya Maskapai penerbangan Tapi ini ada yang lebih Besar lagi ukurannya Nanti kita lihat di Unit yang ada di sebelah Di konten selanjutnya ya Ini Ada bagasi kabin Bisa buat naruh barang Di sini Dibuka dan ditutupnya Bisa pakai Satu tangan Jadi sangat mudah Seperti ini Ini bisa di custom ya Bisa dijadikan Coolbox Seperti itu Kalau di sebelah sini Ini ada Oke Bagasi kabin juga Nah biasanya PO meng-custom Ada kotak untuk Wireless Mikrofon Di sebelah sini Tapi ini Mungkin dipindah ya Di bagian depan Gangnya Ini juga Bisa untuk orang yang Lebar seperti aku ya Kalau kurang muat Tinggal menyamping Seperti ini Ke arah atas Untuk tinggi badan 175 cm Masih Sangat longgar Ya Overhead area nya Jadi lebih safety Kesamping juga Sudah digeser lagi Sehingga terkesan Lebih luas Dan lagi-lagi Teman-teman Untuk safety ya Jadi sangat luas Oke kita lanjut Ke belakang yuk Teman-teman Ini dia Belakangnya Teman-teman Ada 27 kursi Dengan konfigurasi 2-2 Dan semua Kursi Di dalam Interior bis ini Buatan Aldila Yang terkenal Dengan kenyamanan Dan durabilitasnya Jadi untuk menumpang Benefitnya dapat Dan untuk PO Atau perusahaan Tentu Benefitnya Ya Karena durabilitasnya Yang sudah teruji Jadi tahan lama Jadi ya Lebih cuan lagi ya Tentunya Oke Ini gangnya luas Kemudian ke atas Juga luas Di sini Kita bisa lihat ya Ada logo Adi Putro Detil jahitan Yang very nice Ada Ini teman-teman Safety belt Ada Amres Kemudian Kursinya Juga bisa Disenderin Ke arah Belakang Ada fitur Recleaning seat Ya namanya Kemudian di sini Ada TV Ini TV Ukuran 24 inci Sudah terintegrasi Android juga Teman-teman Seperti ini Cara bukanya Ya Jadi kalau misalnya Teman-teman duduk Di tengah Silahkan Tonton lewat TV Yang ada di sini Kalau lagi Parkir Atau Nggak dipakai Ditutup saja Supaya Nggak bikin Kejedot Next Kita lihat di sini Ada Emergency exit Window Jendela darurat Ini Pintu darurat Teman-teman Ya Konfigurasi Dua-dua Di bagian Belakang dari Kursinya Di sini ada Pegangan tangan Ada cup holder Kemudian Kita cek dulu Oke ada tagline Dari Aldila Ada tempat Untuk masukin majalah Ini bagasi kabinnya Sampai belakang ya Teman-teman Seperti ini Oke Hup Sini ada Lima baris Enam baris Ya Dua puluh Dua Plus Lima Nah Ini dia Yang akan Kita Review Tuntas Teman-teman Kursi Cangkang Alias Captain Seat Penasaran Seperti apa Fiturnya Let's go Kita ke depan Nyaman banget Teman-teman Asli Teman-teman Lihat ya Ini Kita bisa Rebahan Maksimal Oke Kemudian ini Bisa ditegakkan ya Teman-teman Ada fitur Recleaning Seatnya Secara Elektrik Tinggal tekan Tombol yang ada Di sini Tapi Karena ini Display untuk Pameran Jadi Tombol-tombolnya Dimatikan ya Supaya Nggak Asal Pencet 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 Walaupun Durabilitasnya Bagus Tapi kalau misalnya Ya Tipikal Orang kan Beda-beda ya Ada yang iseng Waduh Resiko Teman-teman Seperti ini Leg roomnya Sangat luas Leg restnya Dapat Menopang Bagian bawah Kaki kita Dengan sangat nyaman Kemudian di sini Ada meja Seperti ini Cara bukanya Awas Seperti ini Oke Meja Kita bisa Taruh lagi Seperti ini Kemudian di sini Ada cup holder Ya Ada Inovasi Dari Aldila Yaitu Wireless Charging Wow Nice ya teman-teman Ya Memang Aldila Yang menjadi Plopor Produsen kursi Dengan fitur Wireless Charging Tapi kalau misalnya Teman-teman HPnya belum support Wireless Charging Tenang aja ya Karena di sebelah sini Ada USB port charger Tipe A Dan Tipe C Nah Ini teman-teman Di dalam bus Apapun itu Ya Hanya diperkenankan Dan diperbolehkan Untuk Ngecas HP Gak boleh ngecas powerbank Laptop Kamera Dan lain sebagainya Karena bisa membahayakan Perjalanan kita Kemudian Di samping sini Ada tombol bullet Ya Dengan warna silver Ini untuk mengaktifkan Fitur kursi pijat Kemudian di sini ada Tombol lagi Gambar anak panah Warna putih Kedepan Untuk Menegakkan kursi Yang anak putih Ke belakang Ini untuk Merebahkan kursi ya Menegakkan Dan merebahkan Kemudian di sini ada Area untuk Menaruh tas Ya Di sini ada lampu Wah Terlihat ya Lampunya Seh Tak sorotin ke kamera nih Wah Cahaya ilahi Keren ya Jadi Begitu di Kembalikan ke posisi Langsung mati lampunya Nice banget Aldila Oke Ini Gordonnya bisa kita Tarik Seperti ini Wah Enak banget ya Teman-teman ya Ini Ini ada tempat Gordonnya juga kok Teman-teman Jadi gak Ngampleh-ngampleh Seperti ini ya Oke Benefitnya Kalau kita duduk Di baris depan Kita bisa melihat Ke arah depan Dengan Leluasa Tapi Yang menarik Kalau kita duduknya Di baris kedua Ini kita akan dapat Fasilitas Android Avot Jadi Android Avot Itu apa ya Bahasa simpelnya itu TV kecil ya Teman-teman Dengan ukuran 13 inci Bisa untuk nonton Youtube Bisa untuk Nonton Netflix Ya Bisa Dihubungkan ke TWS Jadi Untuk Audionya Gak bocor-bocor Ya Tetap Bisa Private Seperti itu Teman-teman Ya Avot Audio Video on demand Bisa digunakan Secara personal Jadi tidak Diatur Di depan Gitu Oke Teman-teman Kita udah puas banget Nge-review Unit ini Jetbus 5MHD Single glass Milik PO Eficiency Dan Semoga menambah Informasi baru Untuk teman-teman Serta Kami keluarga besar Karoseri Adiputro Ingin mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Untuk PO Eficiency Group Ya Melalui unit ini Yang sangat keren Ya Semoga ini bukan Menjadi yang terakhir Di acara Gias-gias Selanjutnya Melainkan Ini menjadi awal Kesetiaan Efisiensi Di acara Gias Bersama dengan Karoseri Adiputro Sekian video ini Teman-teman Nanti kita akan Ketemu lagi Di video-video selanjutnya Tentunya dengan Bis-bis Buatan Karoseri Adiputro Dan yang paling penting Apapun itu sasisnya Karoserinya Tetap Karoseri Adiputro ya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Sebelumnya saya mau berterima kasih Untuk keluarga Adiputro Kemudian keluarga dari Adilasir Dan juga Maksudensi Indonesia Atas support dan Atas support dan dukungannya Untuk Efisiensi Selama ini Sebelumnya saya juga mau untuk makan Disini ada Preni Selaku adik saya Dan juga ada Bu Pani Selaku bakat saya Harapan saya Dan depannya Semoga Efisiensi Dan juga Mercedes Adila Dan juga Adiputro Bisa selalu bekerjasama Dan selalu bersinjati Menciptakan inovasi-inovasi yang banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Pinda Selanjutnya Memang untuk tetap di tempat Dan Kami juga Kemudian Bapak serta Ibu Keluarga Pio Efisiensi Karena sebentar lagi Kita akan ada Hapak war Seremoni Pertama dari Karaseri Adiputro Yang akan diberikan oleh Bapak Andre Silahkan Pak Andre Dari Karaseri Adiputro Iya Baik Bisa Artur balisan Di angle yang paling Baik Yang paling bagus Untuk berfoto 3 2 1 Sekali lagi 3 2 1 Terima kasih Pak Andre Untuk selanjutnya Ada penyerahan Dari Visi Kai Untuk disertai Eh Bapak Andre Budi Silahkan Selanjutnya Rekam-Rekam media Bersiap untuk Melabatikan Ovan ini Ovan terindah Dari 3 2 1 Setelah Dari 3 2 1 Selanjutnya Ada penyerahan Dari Cinta Kari Apalagi Bapak-Bapak Agustinus Dikan silahkan Baik Penyerahan Dari Cinta Kari Apalagi Budi Pemilik Visi Tiga Dua Satu Bagi Tetap Pembangunan Selanjutnya Pembangunan Dari 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 Adrigu Dima Ibu Amanda Pak Chandra Aldila Sia Sedih Silahkan Ke depan Untuk Berfoto Bersama Pak Jesse Silahkan Baik Satu Posisi Terbaiknya Lapatkan Berlisan Bersiap Bersiap untuk menambil foto Mabat dan kompak Berbahagia kali ini Tiga Dua Satu Sekali lagi Tiga Dua Satu Terima kasih Thank you Terima kasih Tiga Bersama Tiga 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 Sub indo by broth3rmax